Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman kelas 4 Alhamdulillah semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam minuman Allah SWT ya amin Alhamdulillah teman-teman pekan ini kita tidak terasa bertemu di pekan ke 7 pekan ini kita akan membahas tema manusia dan subtema hak dan kewajiban baik ibu akan menyampaikan pengertian hak dan kewajiban ada yang tahu pengertian hak dan kewajiban? baik ibu ini akan sampaikan ya pertama ibu akan menyampaikan pengertian hak apa itu pengertian hak? yaitu sesuatu yang berhak diterima setelah melaksanakan kewajiban sedangkan pengertian kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan setelah atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan nah ini ya jika kewajiban telah dipenuhi maka manusia baru diperbolehkan menuntut haknya nah ini teman-teman ya pengertian hak dan kewajiban hak dan kewajiban sendiri itu memiliki manfaat apa saja manfaat hak dan kewajiban? baik ibu ini akan sampaikan ya manfaat hak dan kewajiban yang pertama melatih kita untuk memiliki tanggung jawab kemudian yang kedua hidup lebih terarah melakukan kewajiban dengan baik yang ketiga menciptakan perdamaian yang keempat menciptakan keadilan nah ini adalah manfaat dari kewajiban dari hak dan kewajiban sendiri itu yang bermacam-macam atau memiliki jenis-jenis hak dan kewajiban apa saja? ya jenis-jenis dan hak dan kewajiban ada hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga kemudian hak dan kewajiban di sekolah kemudian hak dan kewajiban di masyarakat dan hak dan kewajiban sebagai warga negara nah ini adalah jenis-jenis hak dan kewajiban contohnya apa saja hak dan kewajiban? kita mulai dari contoh peran sebagai anggota keluarga nah kita bisa lihat ya contoh peran sebagai anggota keluarga itu apa saja? ya dalam keluarga terdapat anggota inti yaitu ayah, ibu, dan anak dalam keluarga ayah berperan sebagai keluarga atau kepala keluarga dalam keluarga ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga dalam keluarga anak berperan sebagai anggota keluarga nah ini adalah contoh peran sebagai anggota keluarga kemudian ayah memiliki hak dalam keluarga hak ayah dalam keluarga apa saja? ya yang pertama mendapatkan kasih sayang dari ibu dan anak kemudian dihormati oleh anak kemudian dibantu anak-anak jika mengalami kesulitan ini adalah hak ayah dalam keluarga sedangkan kewajiban ayah dalam keluarga itu berbeda ya dengan hak yang pertama adalah menjadi pemimpin keluarga nah jadi kewajiban ayah dalam keluarga menjadi pemimpin keluarga kemudian mencari nafkah kemudian melindungi anggota keluarga nah baik teman-teman kita akan beranjak ke hak ibu dalam keluarga yang pertama mendapatkan kasih sayang dari anak dan ayah kemudian dihormati oleh anak kemudian mendapat bantuan dari anak saat kesulitan nah ini adalah hak ibu dalam keluarga ibu sendiri juga memiliki kewajiban kewajiban apa saja yang ibu miliki ya yang pertama menjadi teladan bagi anak-anaknya kemudian mengurus keperluan anggota keluarga dan mendukung ayah dalam hal yang baik nah ini ya teman-teman ya kemudian kita akan beranjak hak anak dalam keluarga apa saja hak anak dalam keluarga ya hak anak dalam keluarga yang pertama mendapatkan kasih sayang orang tuanya kemudian mendapatkan pendidikan dan kemudian mendapatkan makanan dan minuman yang berkisi kemudian mendapatkan perawatan jika sakit nah ini adalah hak dalam keluarga nah ini ya kemudian anak sendiri juga memiliki kewajiban kewajiban anak dalam keluarga yang pertama apa saja teman-teman baik ibu akan sampaikan ya mematuhi perintah orang tua kemudian menghormati orang tua kemudian membantu orang tua dan yang terakhir belajar dengan sungguh-sungguh nah ini adalah kewajiban anak dalam keluarga nah ini tadi sudah ibu bahas atau ibu sampaikan hak hak atau peran anggota keluarga nah sekarang kita akan beranjak ke peran di sekolah peran kita atau teman-teman di sekolah itu yang pertama adalah guru guru sebagai pendidik atau pengajar kemudian yang kedua siswa-siswi sebagai peserta didik dalam belajar nah ini adalah peran di sekolah guru sendiri memiliki hak hak guru apa saja teman-teman di sekolah ya hak guru yang pertama di sekolah memperoleh penghasilan mendapat prestasi kerja kemudian kode etik guru kemudian memperoleh rasa aman nah ini adalah hak guru di sekolah guru juga memiliki kewajiban apa saja kewajiban guru ya kewajiban guru di sekolah yaitu merencanakan pembelajaran kemudian yang kedua melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu kemudian memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadikan peserta didik atau murid menjadi generasi yang hebat nah ini adalah peran guru hak dan kewajiban nah kita akan beranjak ke peran atau hak peserta didik di sekolah apa saja ya hak yang pertama adalah hak untuk belajar kemudian yang kedua hak mendapatkan kasih sayang dari guru kemudian yang ketiga hak rasa aman dan nyaman ketika belajar kemudian beasiswa nah ini adalah hak peserta didik di sekolah kemudian kewajiban peserta didik di sekolah itu juga ada ya teman-teman apa saja kewajiban peserta didik di sekolah ya menghormati guru kemudian belajar dengan giat dan menjaga kerukunan antara teman nah ini adalah peran atau hak dan kewajiban di sekolah nah kemudian kita akan beranjak ke peran masyarakat nah peran masyarakat apa saja teman-teman ya benar yang pertama sekumpulan orang yang hidup bersama kemudian bekerja sama untuk mendapatkan kepentingan bersama kemudian norma-norma adat istiadat yang dipatuhi dalam lingkungannya nah ini adalah peran masyarakat masyarakat sendiri juga memiliki hak dan kewajiban hak masyarakat apa saja ya hak masyarakat yang pertama mendapatkan perilaku adil kemudian menggunakan fasilitas umum kemudian hak berorganisasi hak mencari nafkah mendapat bantuan hak memberikan suara hak memberikan pendapat nah ini adalah hak masyarakat kemudian masyarakat sendiri juga memiliki kewajiban kewajiban masyarakat apa saja ya yang pertama taat kepada atura kemudian ikut menjaga kebersihan kemudian saling toleransi nah ini adalah kewajiban masyarakat kemudian kita akan beranjak ke peran sebagai warga negara peran kita sebagai warga negara itu apa saja teman-teman ya setiap orang yang tinggal di sebuah negara tentu memiliki kewarga negaraan dimana status kewarga negaraan membuat seseorang dapat memperoleh hak dan kewajibannya selama ia menjadi bagian dari negara tersebut nah ini adalah peran warga negara warga negara sendiri juga memiliki hak dan kewajiban apa saja hak dan kewajiban sebagai warga negara baik Ibu Aina akan sampaikan ya yang pertama hak sebagai warga negara hak untuk hidup kemudian hak pengakuan hukum kemudian hak atas pengembangan diri dan hak perlindungan dan keamanan nah ini adalah hak sebagai warga negara untuk kewajiban sebagai warga negara itu juga ada ya teman-teman apa saja kewajiban sebagai warga negara ya yang pertama kewajiban mentaati hukum kemudian yang kedua kewajiban mentaati pemerintah yang ketiga kewajiban membela negara kemudian hakikat menjadi warga negara nah ini adalah kewajiban sebagai warga negara baik teman-teman kita akan beranjak ke pasal tentang hak dan kewajiban undang-undang 1945 pasal tentang hak dan kewajiban undang-undang atau UUD 1945 ada apa saja teman-teman baik Ibu Alina akan sampaikan ya yang pertama pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disarankan dengan undang-undang sebagai warga negara kemudian yang kedua pasal 27 ayat 1 seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan hak dan juga kewajiban yang sama dalam bidang hukum nah ini adalah menjelaskan tentang pasal hak dan kewajiban undang-undang 1945 kemudian di ayat 27 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan kemudian pasal 27 ayat 3 dalam perubahan UUD atau undang-undang 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara nah ini adalah pasal tentang hak dan kewajiban nah kemudian tidak hanya itu saja teman-teman ya pasal tentang hak dan kewajiban undang-undang 1945 itu yang berbunyi di pasal 28 menetapkan hak dan kewajiban atau kemerdekaan warga negara untuk berserikat berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan nah kemudian pasal 29 ayat 2 yang berbunyi menyebutkan adanya hak kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya nah ini adalah pasal tentang hak dan kewajiban dan berikutnya pasal tentang hak dan kewajiban di pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua undang-undang 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara kemudian pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran nah ini adalah pasal tentang hak dan kewajiban undang-undang 1945 nah baik teman-teman kita akan beranjak ke pengertian hak asasi manusia apa pengertian dari hak asasi manusia baik Ibu Aina akan sampaikan ya pengertian hak asasi manusia yaitu sebuah konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ialah adalah seseorang manusia kemudian hak asasi manusia berlaku kapan saja dimana saja dan kepada siapa saja sehingga sifatnya universal kemudian yang ketiga hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi karena saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain nah ini adalah pengertian hak asasi manusia nah berikutnya kita akan beranjak ke kepanjangan HAM apa kepanjangan dari HAM ya HAM singkatan dari hak asasi manusia nah ini ya teman-teman ya jadi singkatan HAM adalah hak asasi manusia nah kemudian kita akan beranjak ke tugas pekan ketujuh pekan ini teman-teman membuat poster dinding dengan tema hak dan kewajiban contohnya hak dan kewajiban anak di rumah di sekolah di masyarakat kemudian bisa juga di negara nah ini boleh nanti menyesuaikan sesuai dengan kreasi teman-teman ya nah yang kedua teman-teman membuat catatan menuliskan jenis-jenis hak dan kewajiban kemudian yang ketiga menuliskan 4 hak dan kewajiban sebagai warga negara kemudian yang keempat menuliskan dua pasal tentang hak dan kewajiban undang-undang 1945 nah ini tugas pekan ketujuh ya teman-teman ya nah Alhamdulillah semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami apa yang yang sudah Ibu Aina sampaikan mengenai hak dan kewajiban Alhamdulillah ya robbilalamin teman-teman selalu bersyukur lebih baik daripada mengeluh terus semangat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa teman-teman semua selamat menikmati